Dok mes, kapan anak boleh sekolah paut? Tau kan bahwa 80% otak itu terbentuk di 2 tahun pertama dan sekitar 90% sampai usia 5 tahun Jadi penting banget tuh diberi stimulasi yang optimal, kemudian juga bersosialisasi mulai usia 2 tahun Paut itu sudah banyak studinya menunjukkan meningkatkan bingan anak sekolah, menurunkan risiko dropout, kemudian menurunkan risiko kriminalitas Jadi manfaatnya sudah terbukti banyak Kapan mulanya pada prinsipnya tergantung kondisi di lingkungan atau rumahnya? Kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku masih mampu di rumah memberikan lingkungan yang mencukupi atau mendukung tumbuh kembang si kecil secara optimal? Kalau memang masih bisa terpenuhi di rumah, baik segi perkembangannya, motor kasar, motor halus, bahasa, ya boleh saja Tapi kalau ternyata, oh ibunya harus bekerja atau anaknya tidak ada yang mengasuh optimal atau ibunya tidak paham cara stimulasi Ya boleh sedari gini, bahkan sekarang ada usia untuk anak 6 bulan sudah mulai sekolah bersama ibunya Tentunya yang dimaksud sekolah di sini bukan menulis atau membaca huruf gitu ya Tapi lebih bermain yang memenuhi aspek-aspek perkembangan optimal tagi Nah sebenarnya ibunya juga bisa cek di aplikasi tentang anak Ada juga stimulasi usia-usia sampai usia 5 tahun dan ide permainan dari Montessori, ide permainan outdoor, dan banyak ide permainan lainnya Kalau ibunya bisa berjalankan setiap hari, boleh pertimbangkan di rumah Tapi kalau ibunya merasa, aduh gak sempet banget, gak bisa ya Masukkanlah ke sekolah tahun Semoga bermanfaat